Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya rekan-rekan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya Alhamdulillah Sehat Makin bagus-bagus Di tampilan kameranya Kayaknya baru pada beli kamera Menyambut daring lagi ya Tadinya mau lurik di daring Oke oke Kita ketemu lagi Kalian sudah ketemu saya di RPL 1 Dan sekarang ketemu lagi di RPL 2 Ya mungkin ditahan dululah Bosannya dulu dengan saya Karena satu semester lagi Kita akan belajar bersama Nah di awal mungkin saya akan beritahukan dulu Perubahan sedikit ya mekanismenya Secara umum sih sebetulnya Perkulian kita ini akan sama Konsepnya Jadi kita pakai flip classroom lagi Sama kayak semester lalu Artinya saya berikan materi sebelum kelas Kalian belajar dulu materinya di rumah Sebelum masuk kelas saya Kemudian kalian catat pertanyaan sebanyak mungkin Untuk didiskusikan di kelas Kemudian nanti di dalam kelas Saya biasa 15 menit overview Lalu kita lanjutkan dengan diskusi Atau sedi kasus Kalau tidak didiskusi Atau sedi kasus Ya berarti selesai perkuliahan Supaya zoom ini juga gak terlalu lama Kalau banyak dan saya memang berharapnya Banyak diskusi Ya oke gak apa-apa gitu ya Selama kalian memang Butuh untuk diskusi Saya akan siap untuk diskusi gitu ya Kemudian setelah kelas biasa Ada self reflection Seperti yang biasa ya Kan kalian di semester lalu Sudah self reflection tuh Seperti itu Nah itu Tetap kita akan lakukan Tetap akan dijadikan rekap daftar hadir Namun tidak dinilai Seperti self reflection yang semester lalu Yang dinilai hanya tugas Nanti saya akan beritahukan tugas Apa yang dinilai Nah itu nanti Saya akan beritahu disitu Seperti itu Secara format ya Begitu kuliahnya ya Nah kemudian perubahan aturan Kalau perubahan aturan Sebenarnya gak ada yang signifikan Kalian tetap bisa kuliah seperti semester lalu Mau pakai kaos Mau pakai apa Terserah Mau pakai salah pendek Terserah lah Itu istilahnya Saya gak melihat ke bagian bawah kalian juga ya Ngapain gitu Ya intinya rapi Kemudian berpakaian yang sopan Dan memang Ya enak aja gitu ya Dilihat jangan pakai Misalkan Oblong gitu ya Kaos dalam gitu Gak enak dilihatnya ya Asa tidak sopan Kamar berantakan nih wajar Ada orang lewat-lewat di belakang Wajar Ada ibu nyolek-nyolek Kita pergi ke luarnya Wajar namanya kuliah daring gitu ya Ya saya akan mewajari hal itu Jadi kalian gak perlu langsung Tiba-tiba panik gitu Waduh pak maaf Mohon maaf saya ini Itu Nah cuma ada peraturan Yang saya ubah Saya sudah Merenung selama Satu tahun terakhir ini Bahwa kuliah Dengan layah hitam Itu gak enak Jadi kalau Kuliah itu kan Biasanya kalian off-camp Semua ya Saya ngeliatnya Cuma nama-nama kalian aja Disiplin name kalian Warna hitam aja Kemudian saya tanya Ayo ngerti gak gitu ya Itu saya bisa nunggu Sampai satu menit Baru ada jawaban Kadang-kadang Kalau Kalau saya tanyakan kembali Baru ada yang jawab Nah mulai dari semester sekarang Saya ingin semuanya On-camp Biar menghemat kuota Saya kasih strateginya Ketika saya pakai slide Atau pakai alat Bantu untuk nanti presentasi Kalian boleh off-camp Karena nanti ada sebuah alat baru Yang saya akan perkenalkan hari ini Nanti namanya Menti.com Supaya nanti kita bisa pakai tuh Semacam quiz game gitu ya Nanti kita akan demokan hari ini ya Biar kalian juga bisa ngerasa asik nanti Jadi kita akan pakai Untuk interactivenessnya Mentimeter.com Nanti kalian tinggal Rasakan aktivitasnya seperti apa Nah ketika pakai mentimeter Dan pakai slide Kalian boleh off-camp Tapi Kalau saya sudah mulai diskusi Otomatis semuanya on-camp Tanpa saya suruh Kalau ada yang keberatan pak Saya keberatan pak Kalau untuk on-camp Ya sudah Kalian nonton rekamannya saja Nggak perlu hadir di Zoom Selesai kan Apa bedanya tuh Layar hitam Terus ditanya Nggak jawab Ya mending nonton rekaman sekalian Jadi kalian nggak perlu ngomong Nggak perlu tampil juga Seperti itu Nah saya ingin Kita sama-sama nyaman Belajar Dan saya ingin melihat Wajah-wajah kalian Karena dari wajah-wajah kalian Itu bisa kasih feedback ke saya Misalkan saya ngomong gini ya Eh kamu tahu nggak Sekarang Bandung lagi Lagi ada bom Di gasibu Kalau kalian makanya Berarti feedbacknya lagi kaget nih Masih soalnya Berarti belum tahu nih Kan saya bisa Kelihatan ya Dari ekspresi gitu ya It's just an expression Tapi saya bisa baca itu Nah kalau off-camp Saya nggak ngerti Kalian Paham nggak Diem Kemudian Saya ngomong Kalau ada orang yang nggak ngerti Kan pasti dia sembari mikir ya Kelihatan gitu Dari ekspresinya Nah justru itulah Kenapa ekspresi jadi butuh Untuk saya lihat Seperti itu Bayang ya Peraturan barunya hanya itu Terlambat Nggak masalah Emang ada Ada gitu yang saya usir Kalau terlambat Nggak ada Kemudian Pak saya nggak mau ikut zoom meeting Tapi bisa dapat daftar hadir Kalian yang sudah tahu RPA1 Sudah tahu ya Daftar hadir diambilnya Bukan dari zoom Tapi dari self-reflection Seperti itu Pak self-reflection itu Saya males ngerjain Tapi saya mau dianggap hadir Boleh nggak? Boleh Kirimin aja file kosong Selesai nggak masalah Karena self-reflection Nggak saya periksa Self-reflection itu saya buat Untuk bisa kalian ngukur pemahaman Jadi untuk ngukur pemahaman kalian sendiri Kalian ngukur sendiri gitu loh Pakai toolsnya itu tadi Self-reflection Kalian mau kerjakan Syukur Kalian akan terukur Kalau nggak dikerjakan Tuh nggak akan dinilai juga Kan udah saya buktikan Dengan kemarin ya Bahwa tidak ada Tidak ada apa namanya Nilai yang Dipakai gitu loh Dari situ Juga kemudian daftar hadir Juga kan ada nilainya Tapi saya nggak pakai Dirumus nilai akhir Seperti itu ya Ya sudah lah Janganlah kalian nanti Datang ke zoom saya itu Hanya untuk sekedar hadir Saya ingin Yang hadir di zoom ini Benar-benar Sinkron hatinya dengan saya Untuk sama-sama belajar Seperti itu Deal ya Teman-teman Mana nih jawabannya Cuma jangan nganggup aja Bisa dong jawab Baik Pak Baik Pak Baik Pak Baik Pak Latihan luring Siapa tau nanti kalian Kalau pas dah luring Saya tanya Diem aja lagi Terus muka kalian Kalian tutupin pakai buku Biar kayak off-camp gitu kan Lucu Latihan lah Ini mungkin hukuman Tuhan Ke kalian Satu semester dikasih daring lagi Karena kalian sering off-camp Nah kita coba nih sekarang On-camp Kalau bener nanti semester depan kita Luring Berarti bener ya Berarti kalian Tahun atau semester ini Masih daring Karena kalian itu Sering off-camp Dihukum tuh sama Tuhan tuh Nih gue kasih lagi Biar kalian bisa off-camp Oke itu aja sih Paling yang saya sampaikan Bagi mahasiswa yang mengulang Saya mohon kerjasamanya Kalian sudah pernah mengulang Kalau saya sih nyebutnya Bukan mahasiswa mengulang ya Mahasiswa yang lagi Memperdalam ilmu gitu Sampai ngambilnya dua kali Nah itu silahkan Menyesuaikan diri Dan beradaptasi Saya tidak mau dengar Pak saya gak dapat kelompok Karena gak diajak Sama adik kelas saya Hei kamu siapa Artis bukan Kalau bukan artis Ya kamu dong Yang nanya Dik boleh gak saya ikut Jangan sampai Sudah mengulang Jadi beban gitu Buat yang regulernya By the way Saya gak merendahkannya mengulang ya Karena saya tuh pernah Mengulang mata kuliah loh Semasa saya kuliah ya Tapi saya tahu diri Ketika numpang kelas orang lain Saya gak pernah mau bergantung Ketika saya bentuk kelompok Ya udah Saya cuma ngomong Eh kamu masih ada gak Yang bisa Nerima anggotanya gitu Saya cuma nanya begitu Ke KM-nya Oh ada Kang gitu ya Oke Saya gabung ke situ gitu ya Malah beruntung kelompok saya Karena saya ngerjain tugasnya gitu ya Karena saya udah belajar dua kali Jadi tahu gitu Nah itu yang Ingin saya berikan ke Anda Jangan sampai nanti Menyalah-nyalahkan Karena saya Semasa lalu Ada yang kayak begitu gitu Saya gak dapet kelompok pak Karena gak ada yang ngajak Eh hello Kamu artis bukan gitu ya Kalau artis Pasti diajak lah gitu ya Apalagi mukanya kayak Raisya gitu Udah pasti rebutan gitu Ya kalau mukanya kayak Siapa ya Saya gak mau nyebut Kamu nanti kayak merendahkan gitu ya Ya tahu dirilah Datang ke adik kelasnya Eh boleh gak saya bergabung Dan seterusnya Bisa dipahami ya Dan buat yang ngulang Udah lah cukup sekali Mengulangnya Jangan sampai nanti Mengulang lagi dua kali Atau tiga kali Karena ya sudah lah Cukup satu kali ini Langsung dapet nilai A Lulus Amin Nah buat yang reguler Juga sama Jangan sampai nanti Pengen Pengen juga merasakan Apa ya Atmosfer mengulang Di kelasnya Jangan lah Gak usah ya Langsung lanjut aja Terus ripas Sampai nanti lulus Tepat waktu Amin Gak di amini Amin Pak Amin Pak Amin Pak Amin Pak Itu doa bagus loh Doa guru tuh Dia jaba biasanya Kan doanya doa baik ya Di amin kan nanti Oke Saya ingin kasih gambaran sedikit aja Sebelum kita masuk ke games Sehabis ini Nanti gamesnya untuk Refresh lagi Ingatan kalian Tentang RPL 1 Nah di RPL 2 Dulu yang saya bahas ya Jadi Apa sih perbedaan RPL 1 Dengan RPL 2 Itu bedanya gak Jauh beda Kalian tetap menjalankan SDLC Seperti yang kemarin Mulai dari requirement engineering Sampai nanti ke Maintenance Atau kalau maintenance tuh Biasanya enggak ya Kalau di mata kuliah kita Kita biasanya cuma Sampai testing lah gitu Sampai software testing Nah cuma bedanya Ada di Alat Bantunya Kalau kemarin alat bantunya Kalian pakai DFD ya Ada DFD Ada spesifikasi proses Ada kamus data DFD Nah kalau sekarang Kalian gak pakai tiga itu Kalian pakai namanya UML Nah UML itu Ada banyak diagramnya Salah duanya Mungkin kalian sudah pernah lihat Yang pertama Di mata kuliah Java Atau object oriented Kalian gak baru semester kemarin ya Ada object oriented programming Nah itu kan kalian Mengenal namanya Istilah class diagram Nah class diagram itu Salah satu diagram Di UML Lalu ketika belajar dengan saya Pada saat belajar Proses bisnis Masih apal ya Itu ada use case diagram Nah use case diagram Itu adalah salah satu UML Kan ada BPMN Ada flow chart gitu ya Nah itu use case kan salah satunya Nah use case itu pengganti DFD Dalam memodelkan Fungsional nantinya Di pendekatan Berorientasi objek Di analisis dan desainnya Jadi ya bedanya disitu Dulu kita pakai proses oriented Sekarang kita pakai Object oriented Analysis and design Jadi analisis dan desainnya aja Bedanya disitu Selebihnya sama Kemudian Apalagi yang sama ya Sama SDLC nya modelnya sama Kalian mau pakai waterfall bisa Mau pakai scrum bisa Mau pakai apa lagi Prototyping bisa Terserah aja Anda mau pakai apa Untuk ngerancang wireframe nya Kayak kemarin tampilan Kalian mau pakai konsep Saya mau Ngedesain biasa aja Wireframe yang biasa pak Atau Saya mau pakai metode Google design sprint Boleh Saya mau pakai SDS nya scrum pak Boleh Jadi Sebetulnya sama-sama aja Yang beda Cuman tadi itu aja Terus yang kedua Yang paling kentara bedanya Adalah Di rekayasa kebutuhan Kalau di kemarin Ketika kita merekayasa kebutuhan Kita mempelajari Proses bisnis Bener gak Kalian kan memodelkan Proses bisnis Dari Paresto Unicom Eh Paresto siapa Namanya Paresto Unicom Bener ya Nama Resto nya Si Paresto Si Paresto itu kan Kita mempelajari Bagaimana cara dia Manual Tanpa sistem Menjalankan usahanya Supaya kita tahu Masalahnya dimana Lalu kita bikinkan sistem Yang nanti ceritanya Itu sebetulnya menggantikan Cerita manualnya Betul ya Kayak misalnya Mamesan Oh memesan yang tadinya Ngomong doang Kalau sekarang bisa pilih Di layar Seperti itu Tapi ceritanya Kita usahakan Dekat dengan proses bisnisnya Supaya nanti Penggunanya gak bingung lagi Atau Petugas disananya Gak bingung lagi Nah itu karena Kita bangunnya Software private Tapi Semester ini Kita akan bangunnya Software public Software public itu apa Microsoft Office itu public Facebook itu public Instagram itu public TikTok itu public Kemudian aplikasi kayak Traveloka Apa segala lainnya Itu public Kenapa public Kebutuhan penggunanya Itu luas Kalau dulu kita hanya Berbicara satu buah Restoran Dimana kalau kita Ingin bikin softwarenya Untuk restoran lain Maka beda lagi Nodingnya Betul ya Maka beda lagi Fungsional yang dimintanya Beda lagi Nah tapi Kebayang gak sih Kalau Facebook Itu dibikin Private software Ya Mark Zuckerbergnya Gak akan beres-beres Bener gak sih Nanti di saya Facebooknya bisa Unggah foto Kalian gak bisa Unggah foto Karena kalian gak Unggah foto Kaliannya maunya Unggah video Nanti beda-beda Nah kita harus bisa Mengambil titik tengah Kebutuhan Yang bisa memenuhi Berbagai segmen Kebutuhan Dari penggunanya Itu sulitnya Nah kalau dulu Ketika kalian belajar Di RPL 1 Itu belajar Proses bisnisnya Lalu kalian translate Menjadi Sebuah fungsi Nah kalau sekarang Tidak Yang kalian Lakukan dari kesehatan Kebutuhan adalah Mempelajari fenomena Di masyarakat Kira-kira masyarakat itu Ada fenomena apa ya Yang kira-kira bisa Dibantu oleh software Kemudian kalian Dari fenomena tersebut Membuat sebuah Ide solusi Jadi berangkatnya Dari kalian Bukan berangkat dari Pengguna kita Kebutuhannya Sebetulnya Indirectly dari Kebutuhan pengguna kita Tapi idenya Datang dari kita Kemudian Ide kalian itu Kalian validasi Benar enggak Pemikiran saya itu Sinkron enggak Dengan masyarakat Atau tidak Atau sinkron enggak Dengan suatu segmen Pengguna tertentu Misalkan Kalau sinkron Berarti ide kalian valid Lalu kalian bangun Perangkat-perangkat Kalau enggak valid Kalian coba Ubah lagi Istilahnya Kalau kita sebutnya Pivot Pivot idea Atau mempivot Sebuah ide Lalu kalian validasi Kembali Sampai nanti Jadi sebuah ide Yang valid Barulah kalian Membangun perangkat Itulah bedanya Proses rekayasa Kebutuhan Untuk public software Kalau dibandingkan Dengan yang Private software Lebih mudah mana Lebih mudah private Kalau private Tinggal belajar Dari proses bisnis Tinggal wawancara Satu orang Lalu tinggal belajar Dari dokumen-dokumen Yang ada Selesai Tapi kalau kita Bicara public Wah itu Validasinya Kelompok ini Bilang iya Kelompok ini Bilang enggak Nah itu Kalian mau pilih Yang mana Itu kan jadi Suatu hal yang Bisa jadi ambigu Nantinya Untuk seorang Pembangun perangkat Penat Overall Nanti akhir-akhir Sama Apalagi nanti Kalau kita bicara Testing Implementasi Nah cuman bedanya Mungkin implementasi Di public software Itu bisa Beraneka ragam Kalau kemarin Kita perjanjiannya Pakai website Kalau sekarang Bebas platformnya Kalian mau bikin Games Boleh Kalian mau bikin Website Boleh Mau bikin Desktop Application Boleh Mau bikin IOT Boleh Mau bikin Android Boleh Mau bikin Aplikasi di IOS Boleh Jadi apapun Boleh Bahasanya pun Boleh Apapun Tapi jangan sampai Nanti Anda Membangun From scratch From scratch Itu benar-benar Dari awal Tidak memanfaatkan Library-library Yang sudah ada Kenapa saya memaksa Anda Memakai library Yang sudah ada Supaya nanti Pengembangan perangkat Benaknya cepat Seperti itu Tidak harus dari awal Noding apapun Sendiri Untuk baca data Dari API Kalian Tidak pakai Library Kalian benar-benar Noding dari awal Tidak usah Pakai aja library Yang sudah ada Supaya nanti Kalian cepat Baca data dari Twitter Pak Wah ini Saya memang Noding-noding sendiri Biar dikatain jago Ngapain Sudah pakai library aja Kan setiap bahasa Pasti punya library itu Untuk baca data dari Twitter Nanti gak kalian manfaatkan Seperti itu Itu paling Secara gambaran umumnya Ada pertanyaan dulu Teman-teman Lebih asik ya Harusnya Karena temanya Kalian tentuin Masalahnya Kalian tentuin Kalian validasi Mungkin agak Agak susah Untuk memvalidasi Di masa pandemi Ini Tapi Bisa lah ya Kalian ambil sampling Yang gak terlalu banyak Melalui online saja Seperti itu Oke Itu RPL 2 Ada pertanyaan sampai sini Bisa dipahami Bisa Pak Oke Kelompoknya Nanti saya bikinkan Pendaftaran kelompok lagi Kalau mau sama Kelompoknya tinggal Daftarin kelompok yang sama Untuk nama kelompoknya Sesuai dengan Perjanjian yang IF2 Tadi pagi Nama kelompoknya Terserah mau dari apapun Tapi harus unik Dan kreatif Jadi kalau Misalnya Saya kasih contoh Tadi pagi Misalnya saya mau Nama grupnya Goodbye Kurama Karena mungkin sekarang Lagi tren itu Kuramanya mati Itu ya Naruto Itu boleh Silahkan Atau ada yang suka Dengan drama Korea Si Goku Akochi Pio Semida Itu boleh Silahkan Yang doya nonton Squid Game Itu kan pasti tau Mau apapun boleh Tapi gak boleh jorok Intinya sesuai etika Tapi Harus menarik lah Biasanya juga bacanya Sembali ketawa-ketawa Biar ada hiburan Nanti kalian daftarin sendiri ya Saya gak ngatur kelompoknya Silahkan aja Kalian mau sama Atau mau tidak Empat sampai lima orang Sama aturannya Tidak berubah Dengan yang kemarin Oke itu Mekanisme penelajarannya Bisa dipahami ya Semuanya ya Minggu depan Kita sudah mulai masuk Ke materi inti Jadi kita harus Sudah mulai langsung Pemanasan hari ini Nah hari ini Saya perkenalkan Sebuah tools baru Dimana nanti Kita bisa lebih interaktif Tanpa kalian Harus selalu Menjawab pakai sound Nah karena sekarang Kita sudah mau main Ke menti.com Silahkan buka dulu Browsernya menti.com Tapi kalian boleh Off-camp dulu Silahkan Kalau yang mau off-camp Off-camp boleh Karena kita mau mainan dulu Mau mainan games Saya aktifin dulu ya Gamesnya Oke Oke Saya share screen dulu Sebentar ya Nah Ini Silahkan buka menti.com Lalu Lalu Join ke Kode ini Kita main games ya Kita uji Kalian masih Libur gak otaknya Karena Tau-tau ini masih libur Otaknya Lupa lagi Sama RPL 1-nya Calian Tau-tau-tsuk H Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Q&A. Jadi ada bubble chat ini, namanya Q&A. Nanti kalian bisa bertanya apapun lewat sini. Dan nanti pertanyaannya muncul di sini. Jadi selama saya menjelaskan, nanti kalau pakai menti.com, kalian bisa nanya langsung di sini. Itulah kenapa saya tidak lagi menuliskan pertanyaan di LMS. Jadi bisa pakai ini. Biar lebih interaktif saja. Oke? Sudah siap semuanya? Masih ada yang belum gabung? Ini ada 20 orang, harusnya berarti low pay-nya ada 20 dong. Saya masih belum, Pak. Kenapa? Masih terkendala apa? Nggak bisa diganti kodenya, Pak. Nggak. Kodenya cuma ini, 1785. Nggak pakai spasi ya, 2661. Bisa nggak? Tulisannya apa? Kodenya nggak bisa diganti, Pak. Kodenya nggak bisa diganti. Jangan diganti. Join. Kalian mau ininya join, bukan? Ini yang ini, Pak. Keluarnya waktu pertama. Jangan mentimeter.com, menti.com, nak. Udah. Menti.com. Mentimeter, Pak, yang buat sayanya, yang buat dosennya. Kalau mau bikin soal, itu bikinnya di mentimeter. Kalau buat live-nya, itu di menti.com. Sudah. Kalau yang sekitaran Bandung, mau mampir ke kampus buat internetan, biar nanti menghemat kuota, boleh loh ya. Yang penting bawa surat vaksin dan segala macam. Siapa tahu udah kangen download film gitu di Unicom. Sudah, bisa semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita nggak langsung main ke games dulu, tapi saya tanya dulu aja. Kita sedikit mengenang nostalgia ya. Kalau kalian mendengar kata RPL 1, itu kalian ingat kata apa aja sih? Nah, itu sih yang saya tanyakan dulu pertama. Coba sebutkan ke saya tiga kata yang kalian ingat kalau mendengar kata RPL 1. Itu jawabnya melalui menti.com aja. Pak Resto, oke. CloudFox, Scrum, oke. Waterfall, SDLC. Yang lain silahkan, baru dua orang ngasih. Ngo Ding, oke. Kuyang. DFD, analisis, oke. Ada lagi? Baru delapan orang nih. Kayak sekebutuhan database sama building. Building apa ini? Building code kali ya. Kayak mikir ya, pasti mikir. Atuh, masa RP. Ya, mata kuliah selain RPL, gitu, kenapa sih mikir ya? Apalagi? Rekayasa kebutuhan, pengembangan perangkat tenag, oke. Yang lain silahkan. Baru 14 orang. Oke. Apa ini tadi, nambahnya? CDL, siapa itu? SDLC kali ya, maksudnya ya. Salah ketik. Oke, oke. Cuman ini mungkin kalian, oh, self-reflection. Kayaknya denda banget sama self-reflection. Oke. Sip ya. Ya, memang kata-kata ini yang sering muncul, yang kayak SDLC, Scrum, dan segala macam, waterfall, kemudian ada analisis, dan ada pengembangan perangunak, dan seterusnya ya. Itu yang memang paling sering muncul kalau kita berbicara RPL 1. Oke, sekarang kita akan uji seberapa kalian masih ingat tentang RPL 1. Kita akan bermain sebuah game, gamenya 8 soal, pakailah nama kalian yang asli, biar nanti bisa teridentifikasi dengan mudah. Saya harus menerima, ada 20 orang yang mendaftar sebagai player. Ini buat 18, dua lagi, ayo silahkan. Oke, sudah 20. Sip. Siap ya, 8 soal. Nanti kita lihat siapa yang memimpin di leaderboard-nya. Oke, soal pertama. Nah, ayo, dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Pada benar nggak ya? Linear, oke. Betul, iteratif. Masih ada yang jawab scrum. Scrum itu preskriptif. Nah, tapi kerennya di kelas ini tidak ada yang jawab incremental. Kalau di kelas yang tadi ada yang jawab incremental. Oke, incremental. itu preskriptif, betul. Cuma pasti ketipunya di scrum ya. Karena scrum itu jadi satu sub-bub sendiri di waktu R1. Itu mungkin terngiang-ngiang. Dan ini jawabannya lebih dari satu sebetulnya yang benar ya. Jadi ada linear, iteratif, dan evolutionary untuk yang generic. Kalau preskriptif kan, ya kalau linear itu ada waterfall dan V model, iteratif ada incremental, ada repeated navigation development, dan seterusnya ya. Oke, kita lihat ya siapa yang memimpin di sini. Oke, siapa yang memimpin? Oke, yang pertama masih, pertama Ayn, kemudian kedua Fiona, dan ketiga Adrian. Oke, selebihnya tinggal dilihat aja di sini. Ayo, dikejar aja ya. Ini masih soal pertama. Tenang, leaderboard-nya masih bisa berubah di sini. Berikutnya. Soal berikutnya di sini. Soal kedua. Silahkan menjawab. Untuk memodalkan proses bisnis, kita bisa menggunakan lebih dari satu jawabannya. Oke. Kita lihat ya. Wah, DFD paling benar. Banyak-banyak ya. Oke, kemudian use case, flowchart, dan BPMN. IRD itu untuk memodelkan data. Jangan sampai lupa, ini ada empat orang yang pilih. Oke, juga ada yang pilih flow map. Keren. Berarti cerdas. Nah, yang benar itu flowchart, use case, DFD, dan BPMN. Seperti itu. Itu yang kalian sudah pernah gunakan ya waktu semester lalu. Kita lihat siapa leaderboard-nya. kayaknya berubah nih leaderboard ini. Oke. Sekarang Adrian naik ke yang kedua, Fiona tolong ketiga, dan seterusnya. Oke, berikutnya lagi. Pertanyaan ketiga. Dibaca hati-hati ya kalimatnya. Benar atau salah tuh? Oke, pada kejebak ya. Yang benar salah ya. Yang benar salahnya gimana sih istilahnya? Jawabannya yang benar adalah salah. Karena DFD itu hanya untuk menggabarkan kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan non-fungsional itu tidak ada modelnya. Jadi tidak pakai DFD menggabarkannya. Seperti itu. Kita lihat. Pasti berubah nih leaderboard-nya. Nah, kan berubah nih. Oke. Adrian jadi yang pertama. Argya Okehain tersingkir dari yang pertama dan seterusnya. Oke, tenang. Masih tiga. Sekarang soal keempat ya. Dilihat baik-baik gambar ini. Keingat nggak atau di otak kalian pernah nggak ya ngeliat gambar ini? Kayaknya pernah dia sepintas gitu ya. Ini kira-kira gambar apa ya? Oke. Soal berikutnya adalah ya gambar apa tadi? Langsung buka-buka slide tuh. Eh, ini gambar apa? Soal, waterfall, prototype, scrum, incremental, atau spiral. Oke, kita lihat jawabannya benar nggak. Oke, 15 orang menjawab spiral. Dan jawabannya benar adalah memang spiral. Yang menjawab waterfall ke terlaluan itu. Masuk gambar waterfall kayak gitu ya. Gambar waterfall kan udah jelas ke bawah gitu. Prototype, oke lah ya. Karena mirip-mirip gambarnya dengan prototype. Masih oke. Scrum, benar nggak ada yang jawab scrum. Incremental, jelas nggak. Karena incremental tuh dia yang ke bawah gitu. Timeline waktunya. Karena dia ada multi-kelompok seperti itu ya. Eh, multi-kelompok, multi-timeline. Nah, ini spiral benar jawabannya. Kita lihat leaderboard-nya sekarang. Berubah lagi kayaknya. Nah, sip arga pertama, adrian kedua, maulana ketiga. Ini Hain, makin ke bawah ini. Fiona apa lagi nih? Paling bawah sekarang untuk yang urutan 10 terbesar. Yang lain, ayo masuk leaderboard dong. Pertanyaan berikutnya lagi. Soal kelima. Dibaca hati-hati soalnya. Oke, jawabannya benar ya. Simbol lingkaran itu menggambarkan proses atau menggambarkan fungsi yang ada dalam sebuah software. Jawabannya benar, sip. Bagus. 7 orang masih salah. Nah, ini coba di-refresh kembali. Ingatannya tentang DFD. Jangan sampai nanti lupa lagi. Kita lihat leaderboard-nya. Siapa di sini? Berubah lagi kayaknya. Oke, adrian jadi yang pertama. Arga tersingkir ketiga. Maulana tetap di posisi kedua. Oke, pertanyaan ke-6. Ayo, makin dekat ke akhir nih. Yang menang nanti dapat hadiah. Hadiahnya menginap di Hotel Unicom. Oke, berikutnya. Wireframing. Wah, pernah ngedengar kata wireframing di mana ya? Oke, jawabannya yang benar? Benar ya. Wireframing itu kalau kita pengen bikin kayak semacam low fidelity gitu lah. Low fidelity dari sebuah tampilan antarmuka. Dan merancang antarmuka kan ada di perancangan perangkat tunak ya. Jadi, 9 orang yang menjawab benar. 11 lainnya menjawab salah. Kita lihat leaderboard-nya. Berubah lagi nggak nih? Wah, berubah lagi kayaknya. Ini mancung siapa mancung? Ma, anda yang namanya mancung. Maulana jadi pertama. Mantap. Hargia lagi kedua sekarang. Yang ketiga berubah di Rahman. Oke. Berikutnya lagi. Ini yang udah hilang siapa nih? Fiona kayaknya udah hilang ya. Berikutnya. Pertanyaan dua terakhir. Tujuh. Tujuh. Ayo. Unit testing dulu atau integration testing dulu ya? Hati-hati itu opsiin tiganya jangan dipilih ya. Itu saya salah bikin soal itu. 12 orang menjawab benar dan memang jawaban yang benar adalah benar ya. Jadi unit testing dulu baru integration testing. Unit testing itu kalau kita mengujinya per fungsi kecil. Seperti itu. Misalkan kalau kita ibaratkan kalkulator itu kita coba plusnya. Nah itu unit. Kalau integration itu misalnya saya pakai rumus. Saya coba di rumus itu dimasukkan ke kalkulator jawabannya benar atau tidak. Nah itu integration. Sip. Leaderboard-nya. Oke. Berubah lagi kayaknya nih. Sip. Nah kan berubah Adrian jadi pertama, Maulana yang kedua, Argya yang ketiga. Mancung nih. Hebat nih dari bawah yang tadi nggak muncul, dia muncul sekarang. Oke. Terakhir. Untuk merubah leaderboard. Silahkan. Pertanyaannya. Wah gampang banget ini. Pengujian yang tidak melihat kode program. Wah itu gampang banget. Jawabannya black box ya. Kalau white box itu yang melihat kode programnya. Jadi yang benar adalah black box. Sembilan orang menjawab benar. Mari kita lihat siapa pemenangnya untuk quiz kali ini. Oke. Berubah nih kayaknya nih. Nah kan. Si Mancung juara dua hebat. Si Mancung nih. Juara pertama Adrian Maidiangsa. Kemudian yang kedua Mancung. Mancung saya nggak tahu nih siapa. Yang ketiga adalah Rahman Albiansyah. Oke. Kita masuk dulu ke sesi diskusi ya. Saya ingin wawancara ini. Siapa nih? Adrian. Adrian ada? Ada Pak. Dapat berapa kemarin nilai dari saya? Nilai UAS apa yang mana Pak? Semuanya lah. Masih nilai UAS doang. Aduh lupa saya Pak. Belum lihat lagi. Dapat apa? Dapat D. Untuk RPL ya? Iya RPL. Dapat saya ngajar apa? Dapat B Pak. Ini gue nanya kayak mau ngajak perang nih. Lu mau ngajak perang gue nih. Iya dapet B Pak. Dapet berapa? Dapet B. Wah mantap. Kenapa nggak A? Nggak mau A sih ya? Kamu nggak. Kamu mintanya B sih kesayanya. Coba kalau mintanya A. Banyak kalian yang dapet A ya kalau nggak salah ya. Oke berikutnya Mancung nih. Saya pengen tau ya. Mana Mancung coba? Saya pengen lihat hidungnya yang Mancung. Siapa? Siapa? Alah gelap gitu Mancung. Harusnya kamu tulis gelap gulita gitu loh. Dapet berapa Rehan nilainya dari aku? C Pak. Dapet C. Waduh. Kenapa dapet C? Kan kelihatan tuh dari nilainya anjlok di mana? Anjlok di. Kulang tau tuh Pak lupa. Tugas kelompok ya. Tugas kelompok udah pasti. Kalau C itu biasanya tugas kelompok. Karena persentase terbesarnya di tugas kelompok gitu. Kalau cuma jeleknya di UAS aja harusnya nggak sampai se-extrim itu. Masih bisa di B lah biasanya. Nanti lebih rajin ya untuk yang tugas kelompoknya. Terutama kalau sekarang lebih mudah tugas kelompoknya. Karena temanya bebas. Seperti itu nggak dipastikan. Berikutnya lagi Rahman al-Diansyah. Mana ada Rahman? Ini Pak. Mana nih? Oh. Mana? Wajahnya nggak ada. Oh ada. Oke. Dapet berapa? Mana? C Pak. Dapet C. Waduh ini. Yang nilai A ini terhina harusnya. Masa tiga teratas dua nilainya C. Yang A-nya kemana semua ini? Tukeran aja lah nilainya lah. Ya ini nggak tau ya. Mungkin keberuntungan juga sih biasanya ya. Keberuntungan. Ini Lana. Lana mana Lana ada? Ada Pak. Loh kamu ngulang tapi peringkat keempat. Gimana ini? Saya first tag Pak. Maksudnya bukan. Oh baru ngambil pertama. Waktu itu belum ngambil ya? Iya. Karena ada prasyarat yang belum bisa kambil. Sudah bagus sih. Waktu itu RPLA satu dengan siapa? Dengan Bapak juga. Kok aku nggak ingat ya? Kapan ngambilnya? Kemarin. Oh. Berarti kamu dari RPLA satunya baru first tag? Iya. Oh oke. Karena mata kuliah apa nggak bisa ngambil RPLA satu waktu itu? Teruk set Pak. Wah mampus lah. Aku nggak ikut campur kalau itu. Iya sih. Terlalu jauh. Saya nggak berani ikut campur kalau struktur datang gitu. Nggak perlu kan saya nanya dosennya siapa nggak perlu ya? Iya nggak perlu. Iya nggak perlu karena direkam ini. Jadi jangan dibahas. Nanti kita disangkaian gibah. Oke oke. Sip. Nah itu uji coba tadi Mentimeter. Nanti atau menti.com ya kalau kaliannya. Itu kita nanti akan gunakan di beberapa sesi. Tapi nggak setiap hari ada games ya. Karena kan saya juga harus menyesuaikan kira-kira kepadatan materinya. Lagi padat atau tidak. Kalau lagi padat ya saya nggak akan bisa terlalu pakai menti.com. Kemudian nanti yang lebih asik. Nanti kalian akan moding di LMS. Jadi diperiksanya langsung oleh sistem. Nilainya langsung keluar di sana. Jadi kalau benar jawabannya langsung keluar nilainya. Seperti itu. Nanti ada di tengah-tengah. Mendekati UTS lah ya. Kalau sekarang masih santai dulu. Modinya Java. Tapi sekali lagi. Bahasa yang kalian gunakan untuk pengembangan software. Di tugas besarnya bebas. Tidak harus Android Java gitu ya. Androidnya bisa pakai kotlin yang lain-lain. Atau kalau nggak mau Android juga masih ada yang lainnya. Ada Pluter dan seterusnya. Oke. Off game lagi. Kita akan ada dua slide terakhir di menti.com. Silahkan bergabung lagi ke menti.com ya. Kalau yang nggak mau off game juga nggak apa-apa ya. Saya ingin nanya ini dulu ke Anda. Kan dulu di RPO 1 Anda sudah tahu kelemahan Anda tuh ya. Nah kira-kira kelemahan Anda terbesar apa yang mau Anda perbaiki. Supaya jangan sampai kejadian lagi dapat nilai yang kecil di RPO 2. Silahkan dijawab aja melalui menti.com ya. Jangan berdoa dulu ya. Ini cuma pengen nanya kalian itu mau memperbaiki apa gitu. Dari diri kalian yang supaya nanti hasilnya maksimum di RPO 2 ini. Kalau kelompok tadi pagi seru ya jawabannya. Ada yang ganti kelompok. Oke berarti udah dandam banget sama kelompoknya. Pekerjaan tugas selalu mendekati deadline. Selalu dikasih di awal semester pada tugasnya. Tugas besar juga minggu depan saya akan publish ya. Jadi kalian sudah bisa mulai ngerjain tugas di minggu kedua. Kemalasannya hakiki. Oke. Ngerjain tugas. Semangat lagi. Saya rasa tidak ada kekurangan sombongnya. Ini anak. Tapi bolehlah. Awas aja kalau nggak dapat A ya nanti. Hanya saja saya berharap saya mendapat kelompok yang kerja. Waduh. Ini kelompoknya siapa ini? Ini jangan ditanya ya. Orangnya nanti bisa digebukin sama teman-teman kelompoknya. Skill loading amin. Untuk didoain bisa nantinya malas. Jadi yang ingin diperbaikinnya malas. Makin malas atau makin rajin. Tugas kelompok. Oke ini berarti dendam sama kelompoknya juga sama. Memaksimalkan pengerjaan dalam tugas, kuis, UTS, dan was. Was semua. Itu itu. Kurangi main dota 2. Oh jangan dikurangi. Tapi justru tingkatin belajarnya. Tingkatin belajarnya yang tadinya sejam jadi dua jam. Mainnya 4 jam gak apa-apa. Yang penting belajar 2 jam. Lebih rajin lagi. Oke. Skill loading. Di RPL 1 tidak membuat desain sistem saat membuat desain high fee. Menyulitkan developer saat mengimplementasi. Oh iya ada sih ya. Yang kemarin tugasnya itu tidak wireframing. Atau tidak membuat high fidelity yang bagus supaya nanti gampang gitu ya. Apa ya? Saya gak terlalu paham di pengerjaan dokumen DFD. Bingung Pak. Ya oke. Gak masalah. Nanti kamu bakal makin bingung di UML. Karena UML itu minimal kita belajar tujuh diagram. DFD cuma satu. Kalau satu aja udah bingung ya. Saya bingung lagi nih ya. Terus salah rekrut kelompok juga. Nah makanya rekrut. Die hard. Team gitu ya. Jadi harus yang bagus kelompoknya nanti. Kalau bisa bikin audisi sekalian. Biar makin bagus gitu ya. Yang mau kelompok dengan saya kriterianya harus apa gitu ya. Kalau saya sih nyari anggota kelompok itu yang kaya. Karena saya gak butuh pintar. Karena sayangnya udah pintar ya. Jadi saya bisa kerja sendiri. Yang penting kaya. Jadi bisa beliin saya makan siang, gorengan gitu ya. Just kidding ya. Ini bercanda aja. Kemudian ada lagi malasnya sih Pak. Oke malasnya diperbaiki. Mempertahankan proses belajar yang sudah ada. Oke berarti udah bagus nilainya. Analisis. Jangan malas. Mungkin yang ingin saya perbaiki adalah dengan mengodingnya. Eh dalam mengodingnya. Karena saya masih kurang. Gak masalah. Masih ada waktu mendekati skripsi. Kalian sudah semester berapa sekarang? Lima ya. Sudah semester lima. Ya kalian harus sudah mulai bisa buka ngoding lagi ya. Programming harusnya. Maafin aku. Iya aku maafin kamu. Ini apa? Coba gak penting sekali. Oke itu tadi yang ingin Anda perbaiki. Yang ingin Anda perbaiki di RPL 2. Sekarang yang saya tanya doa kalian buat di RPL 2. Kira-kira harapannya apa ya? Hati-hati. Hati-hati terhadap harapan ya. Beware of your wish. Kalau orang luar bilang ya. Harapannya apa nih? Dapat nilai A plus-plus. Mustahil. Karena di Unikum tidak ada plus-plus ya. Tetap. Wih sombong kali ini orang dari tadi. Kayaknya orang yang sama dengan tadi. Tetap dapat nilai A. Amin. Amin. Didoain tuh. Walaupun sombong. Berikutnya. Ayo. Ditulis. In the wall of hope. Ilmunya masuk dan dapat nilai bagus. Amin. Dia amini terus sama saya tuh. Mendapat nilai A. Amin. Harapannya saya bisa memperbagi kekurangan saya dan lulus. Dalam mata kuliah ini. Amin. Berarti di RPL 1 lolos dari maut ya. Ini kalau udah kayak gini nih biasanya. Jadi tingkat ekspert dalam hal ngoding. Amin. Saya dukung lah. Semoga dalam mengerjakan tugas diberi pelancaran dan dapat nilai A. Amin. Naik Pak. Dari nilai C ke B atau A. Ya Allah. Ya. Insya Allah ya. Nggak janji. Tergantung kamu mintanya nanti tugas besarnya sebagus apa. Yaitu kamu cara minta nilai kesayanya begitu. Ilmunya dapat. Ya Allah sedih. Berarti kemarin nggak dapat nilainya. Ilmunya nih. Bismillah lulus. Amin. Berikutnya lagi. Kedepannya nilai semua mata kuliah bagus. Dipermudah dalam segala urusan baik dunia dan akhirat. Nggak. Nggak sekalian doa. Dapat jodoh gitu. Ini lengkap banget doanya. Amin. Juga lah ya. Dapat nilai A. Amin. Tuh. Berikutnya lagi. Semoga ilmunya bisa dipergunakan dengan baik dalam dunia kerja. Amin. Proyek yang dikerjakan dapat dipanggil ke depannya. Real. Amin. Ini harus real. Karena masalahnya harus real. Kalau kemarin kan masalahnya dari saya. Pak Resto. Nah tapi nanti kalian yang nyari masalah yang realnya seperti apa. Itu yang kalian akan selesaikan. Itulah asiknya ngebangun real. Eh ngebangun public software. Ayo baru 14 orang. Sisanya kemana? 6 lagi? Nggak punya harapan? Jangan nyerah dulu dong di awal. Berharap boleh ya. Oke. Nggak ada lagi yang mau berharap. Berarti 14 orang aja nih yang saya amini ya. Oke. Sip. Selesai hari ini. Tanya jawab ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan diketikan saja. Kalau tidak pertanyaan selesai berarti perkuliahan hari pertama ini. Minggu depan kita akan masuk ke validasi ide. Seperti yang saya sampaikan tadi aja. Bahwa membangun private software. Itu tentunya berangkatnya bukan dari kebutuhan suatu instansi atau suatu tempat kerja. Seperti itu ya. Tapi justru kebutuhannya luas. Kita yang harus bisa ngorek-ngorek. Kira-kira masyarakat itu butuh apa sih dengan fenomena yang ada sekarang. Lalu kalian coba menimbulkan ide kreatif kalian dan inovasi kalian. Kemudian kalian uji validasinya. Nanti cara ujinya kita coba minggu depan. Tapi cara ujinya ada dua jenis ya. Kita bisa pakai jevelin board yang kita akan bahas minggu depan. Dan kita juga bisa memvalidasinya pakai desain thinking. Nah desain thinking ini jadi satu bahasan baru yang saya akan bahas mulai dari tahun ini. Jadi kalian beruntung saya menambahkan satu pendekatan yang banyak sekali sekarang tren dipakai oleh startup-startup. Supaya nanti kalau kalian masuk ke startup nggak bingung lagi. Nah untuk permulaannya si desain thinking ini nanti kalian akan coba lihat videonya di self-reflection minggu ini. Jadi nanti abis ini langsung aja saw ke lms.unicom.ac.id Lalu dilihat seksion pertamanya nanti ada di situ self-reflection tentang desain thinking. Ya kalau self-reflection kan terserah ya. Anda mau ngerjain syukur nggak ngerjain ya? Sudah gitu nggak masalah. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Ini ada yang dicat ya. Oke. Ijin bertanya apa? Pendaftaran anggota kelompoknya masih sama? Lewat LMS masih? Jadi nanti saya buat dulu. Nanti saya buat pendaftarannya kalau sudah ada soal untuk tugas besarnya ya. Kalau sekarang nggak belum ya. Dinikmati dulu aja hidup tanpa tugas ya. Tuh. Sip. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Saya, Pak. Boleh. Ini tentang agil sama skram sih, Pak. Saya ingin bertanya kenapa. Agile. Saya ingin bertanya kenapa kalau di startup gitu perlu yang terkenal tuh agil sama skram ya, Pak? Itu aja sih. Agile nggak? Agile. Maklum, Pak. Coba ngomong agil. Nggak, maklum. Nggak apa-apa sih. Nggak ngetahuin kamu loh. Kita belajar yang benar. Agile. Coba. Agile. Nah, sip. Kenapa yang tren agil dengan skram? Kalau kamu lihat, skram atau, ya sebenarnya skram dan agile itu dua hal yang berbeda, tapi satu, satu apa ya, satu family. Jadi, skram itu adalah family-nya agile. Jadi, agile metodologi itu ada banyak, ada nggak hanya skram aja, salah satunya skram. Saya berarti akan persempit ya pertanyaannya, kenapa yang paling banyak dipakai atau lagi tren sekarang skram. Skram itu dia punya core value atau punya nilai utama yang ditawarkan melalui kecepatannya. Dan kalau kita lihat, yang startup itu dia bergeraknya cepat ya. Misalnya dia punya ide, dia harus bisa implement itu bukan hanya dalam hitungan tahunan lagi, tapi sudah hitungan bulan seperti itu. Karena ketika kita punya ide inovasi, itu ide inovasi, misalnya saya hari ini punya ide inovasi nih, itu seribu orang di muka bumi ini siap juga punya ide yang sama dengan kamu. Nah, apa yang membedakan antara kamu dengan orang yang lainnya itu, yang seribu orang lainnya, hanya kecepatan kamu dalam mengembangkan software. Nah, si skram itu menawarkan itu. Dengan kecompact-kan, compact itu berarti dengan apa ya, dengan tim yang compact, dengan tim yang padat gitu ya, tapi sedikit nggak terlalu banyak, lalu tim yang lintas fungsional, atau kita sebenarnya cross-fungsional gitu ya. Kemudian juga dengan kevisibiliti terhadap pekerjaan yang belum selesai dan sudah selesai, itu juga bisa terlihat dengan jelas kalau di skram gitu ya. Dan juga nilai-nilai yang lain, kemandirian gitu, itu yang juga bisa diajarkan oleh si skram. Kemandirian dan self-initiative, jadi inisiatif pribadi seperti itu. Itu sih sebetulnya, kalau secara pengembangannya ya mirip-mirip aja dengan yang lain. Cuma memang pola kerjanya itu yang beda gitu. Ada apa dulu, lalu ada segala macam gitu ya. Terutama dengan daily skram gitu ya, kita bertanya kira-kira, hari ini mau ngerjain apa, kemarin saya sedang ngerjain apa, pendalanya apa, dan seterusnya. Itu kita bisa mengetahui lebih awal masalah yang terjadi. Berbeda mungkin dengan beberapa metodologi lain, yang mungkin masalah itu baru ketahuan kalau lagi rapat akhir gitu, atau rapat tengah-tengah gitu. Nah ini kalau sekarang itu dia punya daily skram yang menjadi salah satu core value juga gitu, di dalam skramnya. Itu, Mas Selana... Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nah nanti kalau Mas Selana pengen belajar agile metodologi, itu jangan hanya belajar skram ya, tapi ada extreme programming juga ada, ada pair programming. Jadi di familinya agile metodologi itu ada banyak. Skram itu awalnya, ah bukan awal ya, salah satunya saja gitu. Supaya nanti wawasannya terbuka. Seperti itu ya. Sip, pertanyaannya bagus, ada lagi yang lain silahkan. Nah ini kameranya udah mulai pada hilang lagi nih. Ada 20 orang, tapi kameranya ada cuman berapa. Nah yuk. Pak, mau bertanya dong? Yuk. Nah, boleh dong. Kelompoknya masih 5 orang atau ditambah? Atau kurang? 4 sampai 5 orang. Jadi boleh sama kayak kemarin, atau boleh ganti. Kalau yang kayak tadi kan berharap ganti tuh ya. Saya mau ganti kelompok. Oke, gantilah. Oke, siap, Pak. Buang ini, buang masa lalu. Buanglah masa lalu pada tempatnya gitu ya. Tapi permasalahannya, masa lalu lu buang, ada nggak yang mau nerima lu gitu ya. Itu masalahnya ya. Itu another area loh ya. Saya nggak ikut campur loh ya. Jadi kalau kalian mau ganti kelompok, ya pastikan ada kelompok lain yang menerima kamu. Jangan sampai ngebuang kelompok yang lama, tapi nggak ada yang menerima. Kan kasihan. Ini kayak curhatan siapa ya? Ini kayak curhat ya lama-lama. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi yang berikutnya? Aman ya? Selamat datang kembali saja. Saya comeback ke kehidupan kalian. Comeback Israel gitu ya. Ini buktinya comeback Israel untuk ngajar lagi gitu semester ini. Semoga kita bekerja sama dengan baik ke depannya. Sama seperti semester Allah. Atau bahkan mungkin lebih baik. Jangan sampai kendor ya. Jangan dikasih kendor. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu, teman-teman. Silahkan belajar untuk yang minggu kedua. Karena saya sudah buka materinya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Bye.